Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pemirsa pencurian kotak amal di Masjid Jami Darussalam Kabupaten Blitar terekam kamera CCTV dalam aksinya pelaku berhasil menguras semua isi kotak amal yang diperkirakan mencapai jutaan rupiah kini polisi memburu 3 pelaku yang diperkirakan masih di bawah umur Dalam rekaman CCTV, Masjid Jami Darussalam terlihat dua pelaku berusia remaja masuk ke lokasi Masjid Jami Darussalam, Kelurahan Sumber Diren, Kelurahan Garung Kabupaten Blitar Dua pelaku langsung menuju dua kotak amal di Serambi dan berusaha mencongkel namun karena tidak berhasil kedua pelaku beralih ke kotak amal yang berada di depan masjid Satu pelaku berusaha mencongkel kotak amal sementara satu pelaku lainnya bertugas mengawasi keadaan dari luar Setelah berhasil, satu pelaku lainnya menyusul dan menguras semua isi kotak yang dimasukkan ke dalam sarun Salah satu pengurus takmir Masjid Jami Darussalam, Suhasona membenarkan adanya pencurian kotak amal dan kasus tersebut tengah dilaporkan kapal sekse tempat Masuknya itu dia biasa, tapi dia masuk ke dalam Kelihatan ini empat, tapi yang kelihatannya anak tiga itu Jadi pakai sarung gitu, setelah buka kembok itu pertama buka kembok di pinggir jalan Setelah itu yang ada di sini nih, di dalam masjid Terus lalu ada yang itu pintu masuk, mau ke kamar mandi pria itu Tidak dapat semua, tidak bisa Akhirnya kembali lagi ngambil di itu Akhirnya setelah buka, dia pakai sarung seperti dia pakai kopiah gitu Setelah itu sarungnya dicopot buat mengadai uang itu Sementara Kapal Segarung AKP Rusmin mengatakan pihaknya menerima laporan tentang adanya pencurian kotak amal di Masjid Jami Darussalam Dari laporan tersebut pihaknya kini memburu para pelaku yang diperkirakan di bawah umur Kita melakukan penyelidikan, mohon doanya undang-undang nanti dalam waktu dekat, pelaku bisa tetap terungkat, kemudian proses lanjut Memang sering ya dan terjadi pencurian di kotak amal di Masjid Jembergiran itu? Kita lapor ke Polsek baru kali ini, dulu pernah ada tapi di Mosola wilayah lain, bukan di Masjid Jembergiran Untuk Jembergiran sendiri, informasinya pernah namun tidak dilaporkan ke Polsek dari Akibat pencurian kotak amal ini, pengurus masjid mengalami kehilangan uang amal yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah Dari Militar Yudhistira, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV